Hal yang sama untuk survive di ibu kota ini karena kita bersaing maksudnya Dengan kita anak daerah aja tuh secara psikologis udah kayak Ada mindernya sendiri kan gitu Kayak aduh gue anak daerah nih bisa gak ya gitu Karena kalau kita di daerah kan memang kita kan lebih apa ya Mau dibilang kita lebih beda lah sama orang-orang di perkotaan Cuma memang yang balik tadi kayak penempatan menempatkan diri ya gitu Terus gak usah maksa juga sih Kalau emang lo gak punya dan emang punya segitu ya udah It's okay Maksudnya gak harus kayak maksudnya lo harus memaksakan diri sehingga menghalalkan segala cara Karena banyak orang yang memang di daerah datang ke Jakarta Menghalalkan segala cara dan akhirnya karena sesuatu yang salah dimulainya Ya akhirnya juga bakalan salah gitu Aku adalah salah satu orang yang punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang salah Jalan-jalan yang salah mengikuti jalan yang salah segala macam Cuma aku tidak memilih itu Itu semua adalah pilihan Banyak anak daerah yang datang kesini terus terbawa pergaulan segala macam Ya gak apa-apa mau ikut trend yang ada disini Tapi kan lo sebagai seorang diri pribadi lo harus tahu kapasitasnya dimana Dimana lo harus stop Dimana ada bendelis yang memang harus lo taruh dalam diri lo sendiri gitu Apalagi di Kupang Orang Kupang tuh kalau sampai kita jelek dikit aja tuh pasti kan menjadi ini ya Maksudnya yang dibawa tuh bukan kita sendiri tapi nama keluarga Oh marganya siapa sedangkan di Kupang tuh semua orang saling kenal gitu Jadi ya itu yang aku jaga sih karena memang dari keluarga juga di Kupang kan Opa juga pendeta gitu terus juga orang tua juga maksudnya cukup banyak saudara segala macam Jadi dalam aku bertindak pun memang aku gak bisa egois karena memang ada hal-hal yang memang harus kita jaga gitu loh Kalau mau hancur mau apa ya aku gak bisa bilang boleh atau enggak itu terserah Dan itu pengalaman orang Tapi memang aku harus bilang bahwa apapun yang kamu lakukan semua harus ada batasnya Dan harus balik lagi pada pilihan Karena kalau misalnya kamu udah masuk dan terjerumus jauh gitu Akan susah balik lagi gitu Betul Dan apalagi kalau di Jakarta kan orangnya lebih individual ya Maksudnya lebih kayak lu lu gua-gua beda sama orang Kupang Dan expect orang untuk kayak nolongin lu Karena disini tuh sangat concern banget Kecuali lu sahabatan banget, dekat banget Itu beda gitu Tapi untuk secara generalisasi orang udah sibuk dengan macetnya Jakarta Pekerjaan, kesibukan dia Jadi mereka gak mungkin kayak terlalu memberikan banyak waktu untuk pilihan kita yang salah sebenarnya ya Betul Jadi ya, bertanggung jawablah dengan dirimu sendiri, gitu. Dan memang paling penting adalah lingkungannya. Untuk temenan, kenal, boleh siapa aja. Boleh siapa aja. Tapi untuk ring satu aku, aku memilih siapa daily yang sama-sama aku. Siapa yang harus aku, maksudnya. Kemana di saat nanti aku mau curhat, atau mau sharing segala macem. Karena itu kan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Mempengaruhi pola pikir kita, gitu. Jadi memang, aku bergaul sama siapa aja. Kenalan aja semuanya. Karena kita gak pernah tau, apa namanya. Kedepannya dia yang bakal, misalnya, membuka pulang bisnis segala macem. Kebetulan aku juga ada beberapa bisnis. Yang dimana tuh, aku juga cuman kenal-kenal gitu dong. Eh, kau tiba-tiba jadi temen bisnis. Kita gak pernah tau. Tapi ya, untuk daily, untuk kebutuhan sehari-hari. Pergaulan dan lingkungan. Itu memang harus dipilih. Karena dari situlah kamu dilihat. Gitu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Itu udah tertulis kan. Jadi ya, ya buat temen-temen, apalagi anak daerah. Di sini aku khususnya mau ngomong, kalau kalian bisa, kita semuanya bisa untuk bersaing di sini. Punya kapasitas yang sama, Tuhan kasih. Cuman memang, yang harus dihancurin itu mental ya. Betul. Karena memang, kita tuh selalu dianggap sebelah mata. Tapi kalau mau dibilang, pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita itu semuanya anak daerah. Dan rata-rata juga kalau mau dihitung secara populasi di Jakarta, semuanya tuh hampir, mungkin hampir setengah ya. Aku gak tau sih, hitungannya gimana. Tapi kayaknya hampir semua orang daerah deh yang ke sini gitu. Bukan hanya orang Jakarta atau betahuinya asli ya. Betul. Gitu. Kira-kira seperti itu Ibu. Betul. Jadi memang, lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita mengambil keputusan. Bagaimana cara kita bertindak. Bagaimana cara kita membuat sesuatu yang tidak malu-maluin. Itu semuanya tergantung di mana lingkungan kita berada. Atau di mana lingkungan yang kita pilih. Oke. Kita dan teman-teman di sini agak sedikit kepo. 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 Karena belakangan ini kita lihat Jibi itu seperti kayak lagi tiba-tiba, eh aku ada makanan sehat loh. Eh aku ada ini loh. Boleh dong sedikit cerita. Selain menjadi PR. Dan kemudian buat sesuatu plan yang mungkin belum tentu semua orang terpikirkan untuk contohnya. Seperti ada makanan sehat. Kan belum tentu semua orang bisa terpikirkan untuk membuat sebuah konsep bisnis dalam bentuk makanan sehat. Oke jadi sebenarnya ini baru juga bisnisnya. Yang pertama aku tuh bisnisnya itu awal pertama kali bisnis ada sama sahabat aku Uka. Itu dia yang pertama kali ngajarin. Terus dari situ belajar. Tapi itu masih no experience lah. Itu kayak ya ikut dia aja gitu sebenarnya. Terus kita bisnis tuh hampir setahun. Terus habis itu aku masuk ke pekerjaan. Itu pertama kali bisnis itu dessert juga. Karena dia yang buat segala macem. Ya aku pertama kali belajar dari situ. Maksudnya aku dari mental pegawai. Terus ke bisnis itu kan sesuatu yang susah ya masuknya. Tapi akhirnya belajar-belajar dari situ itu jadi modal dan fondasi awal lah. Untuk memberanikan diri. Oh ternyata bisa deh. Tapi ya cuman gitu-gitu doang gitu. Setelah udah masuk ke pekerjaan yang ini. Aku jadi banyak belajar. Punya banyak pengalaman. Dan makin banyak networking dan segala macem. Jadi aku punya bisnis batik. Batik tulis gitu. Jadi kita bangun di saat 1 Maret 2020. Dan 30 Maret 2020. PSBB. Jadi tutup tuh toko. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih jalan. Kita main di retail. Eh sorry di online. Tapi sekarang kan juga udah buka kan. Jadi masih jalan. Masih survive. Nah kalau yang makanan sehat ini. Aku melihat bahwa sekarang. Kalau dulu orang ke club kayaknya keren ya. Itu lifestyle jaman-jaman aku masih kuliah gitu. Kayaknya lu gak ke club. Lu gak party. Lu gak mabok. Kayaknya keren. Kalau sekarang itu kayaknya lu gak olahraga. Lu gak gym. Lu gak hidup sehat. Kayaknya lu gak keren gitu loh. Jadi lifestyle udah berubah. Yang dimana jadinya mikirnya. Oh yaudah deh. Karena aku juga dulu kan. Aku juga kan suka olahraga kan. Terus lingkungan juga suka olahraga. Aku melihat itu suatu pasar yang memang sangat baik. Yang dimana juga bisnis ini tuh. Aku yakin bahwa. Akan membawa manfaat ya buat orang lain gitu. Karena banyak orang yang kayak aduh susah nih cari mau hidup sehat. Susah cari makan sehat segala macem. Dan mahal. Nah kalau punya aku cukup terjangkau. Dan juga bisa dipilih menunya. Lela udah coba kan? Udah coba dong. Gimana rasanya? Enak. Jadi bisa dipilih rasanya. Terus ada makan sehat. Terus nanti bakal ada dessert juga. Terus nanti ada kita juga akan bikin kayak saus pasta gitu juga. Dan beberapa bisnis lagi sih yang aku. Aku emang pengen terjun banget di dunia bisnis sih. Karena memang aku lihat dengan pengalaman aku. Dan dengan networking aku. Kenapa enggak aku apa namanya mempergunakan itu. Daripada aku sia-siain. Kenapa enggak aku pergunakan gitu. Kayak gitu sih Re. Kalau bicara bisnis dengan bekerja sebagai seorang karyawan. Itu kan dua dunia yang memang berbeda. Tetapi juga memang sama effortnya sebenarnya. Yang paling membuat GB. Gue harus nih coba bisnis. Oke. Yang pertama kalau kita kerja sama orang. Dia kita menjalankan apa yang menjadi mau orang lain. Walaupun memang ada di situ ada effort kita. Tapi kita menjalankan mau orang lain. Kalau di bisnis sendiri tuh kayaknya gue menjalankan apa yang gue mau. Dan di saat kepuasannya adalah di saat sukses. Kepuasannya adalah di saat kita bisa survive. Dimana orang udah pada tutup gitu. Kayak contohnya salah satunya batik ya. Batik aku. Maksudnya market kita adalah medium. Menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Dan di situ maksudnya di saat pandemik siapa sih yang beli batik gitu. Tapi dengan effort, dengan ideas, dengan berbagai macam cadangan. Kita masih bisa survive sampai sekarang. Itu adalah salah satu berkat Tuhan. Kedua juga ya maksudnya jadi seneng dan bangga sendiri punya. Kepuasannya tuh beda gitu. Maksudnya oh ternyata gue bisa ya gitu. Oh ternyata gue bisa survive ya. Karena dimana banyak tempat-tempat batik lain yang udah punya nama udah pada tutup. Sedangkan kita yang dimana masih baru banget. Tapi masih bisa survive sampai sekarang. Kita gak apa? Kita gak dimana perusahaan lain. Ngurangin karyawan. Kita masih tetap bisa menggaji mereka gitu. Kita masih bisa memberikan hak-hak mereka segala macam. Nah batik ini tulis kita ngambil dari pengrajin-pengrajin. Yang dimana kita juga jadi berkat buat mereka. Yang dimana waktu kita ke sana, ke pekalongan. Itu mereka juga udah pada mati semua tuh. Maksudnya kita masih tetap ambil dari mereka. Membantu mereka. Jadi memang selain juga membantu para pengrajin-pengrajin. Ya juga kita juga kan udah punya market sendiri. Yang dimana mereka juga suka. Kan batik ini kan hasil karya Indonesia ya. Jadi ya bangga juga sih. Maksudnya walaupun sedikit. Tapi at least kita bisa berguna lah buat bangsa dan negara. Daripada kita jual-jual yang lain kan gitu. Dan dulunya aku gak terlalu suka batik. Tapi karena aku sempat ke pekalongan. Beberapa hari dan lihat bahwa batik itu talenta turun-temurun. Yang dipelajari secara otodidak. Dan itu batik itu dia pengerjaannya harus benar dari orang satu, dua, tiga, empat. Sampai ke pewarnaannya, sampai penjemurannya, sampai pewarnaannya lagi. Jadi suatu sistem yang memang secara alam aja gak bisa dipelajarin gitu. Karena kalau satu salah ya semua salah. Gitu dari pewarnaannya. Dan batik itu yang bagus tuh kalau batik tulis ya soalnya aku. Itu banyak cacatnya. Maksudnya bisa ada cacatnya kalau gak nyambung. Kalau dijahit. Nah itu tuh beneran harus sama. Nah itu salah satu yang memang membuat batik juga kayak membuat dia lebih mahal. Dan itu adalah seni ya gitu. Yang di satu lembar pakaian itu. Kok mereka jadi, saya jadi mikir. Kok ini kok bisa dijahit jadi harus, kok bisa nyambung ya. Maksudnya padahal kan mereka bikinnya gak tau polanya orang kan beda-beda. Badan orang beda-beda gitu. Jadi dari situlah yang membuat ada kepuasan sendiri ya. Maksudnya oh bisa jadi berkat lah buat orang lain gitu. Terus ya bisa survive. Itu salah satu kesaksian aku dan kepuasan aku sih. Maksudnya dengan keadaan dan kondisi seperti ini. Tapi kalau kita bicara dunia bisnis. Apa OGB gak takut kalau misalnya mengalami kerugian? Karena dunia bisnis resikonya pasti adalah harus berhadapan dengan yang namanya masalah kerugian. Sedangkan kalau kita bekerja sebagai karyawan swasta. Tiap bulannya pasti ada. Dan itu pasti. Nah kira-kira gimana tuh? Kalau itu sih pasti ada ya. Karena memang aku bisnis dengan mengeluarkan modal. Setiap bisnis itu aku mengeluarkan modal aku sendiri. Dimana duit aku sendiri. Dimana jadi ada rasa tanggung jawabnya. Kan memang kalau sekarang kan banyak tuh yang kayak. Udah aku kasih misalnya. Udah kamu ngerjain deh sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dengan usaha dengan audit aku sendiri. Aku lebih bisa bertanggung jawab gitu. Nah kalau mau dibilang sih. Semua orang sukses yang aku pelajarin. Yang aku dengar pengalaman-pengalamannya. Harus keluar dari zona nyaman. Kalau enggak kamu gak pernah akan bisa belajar. Ataupun kalau sampe pun rugi yaitu resiko. Setiap pilihan kan ada resiko. Walaupun misalnya resiko itu yang udah aku harus pikirin. Yang dimana semua orang mengalami kerugian kok di saat usaha. Tapi kan kerugian itu dilihat dari apa dulu. Misalnya kalau rugi secara materi iya. Tapi kalau dilihat mikir lagi. Itu proses harga belajar aku yang harus aku belajar gitu. Yang harus dibayar gitu. Jadi ya aku pengen coba sih. Dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kalau gak gagal gak akan ada introspeksi diri. Kalau gak gagal gak akan pernah coba untuk belajar lebih baik lagi. Tapi aku berharap sih aku gak mau gagal. Gitu. Yang udah pernah kita tau misalnya ya. Pengalaman-pengalaman orang kegagalan segala macem. Kita harus belajar untuk gak masuk ke lubang yang sama. Kalau orang lain kan bilang orang lebih belajar dari pengalaman. Tapi menurut aku lebih baik belajar dari pengalaman orang. Gitu. Kalau misalnya orang udah bilang jip kalau kesana tuh masuk jurang. Lu gak perlu kesana untuk masuk jurang. Karena orang udah bilang kesana tuh masuk jurang. Gitu. Positifnya adalah setiap hari itu emang selalu mikir. Selalu nyari-nyari apa namanya. Apa ya yang bisa dilakuin. Apa yang bisa dikerjain ya gitu. Maksudnya. Inovasi-inovasi. Inovasi apa ya segala macem ya. Dan itu memang perlu waktu yang gak sedikit. Dan itu tiap hari untuk bisa buat lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Segala sesuatu itu selalu harus dilalui dengan sebuah proses. Yes. Karena itulah yang membuat kita mendapatkan hasil yang lebih nyata. Oke ada pertanyaan nih teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesuatu yang lebih spesial. Top Marco atau Brekele-Brekele. Kenapa beli batik yang kebanyakan kalau bahas tulis itu pasti high end. Si orang-orang yang berduit itu banyak ya. Sistem pemasarannya bagaimana kalau Kak Jimmy memikirkan sampai mau oke itu akan bisnis batik. Yang pertama itu ya balik lagi diajak sama temen aku juga. Kalau kita bisnis harus sama orang yang kita percaya ya. Karena yang tadi aku bilang. Bisnis sama orang yang udah punya banyak duit. Yang cuma taruh asal gue punya bisnis aku gak mau. Aku cari orang dimana yang partner-partner aku yang sekarang di beberapa bisnis aku ini. Yang memang mereka naruh duit. Dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kalau gak gagal gak akan ada introspeksi diri. Kalau gak gagal gak akan pernah coba untuk belajar lebih baik lagi. Tapi aku berharap sih aku gak mau gagal. Gitu. Yang udah pernah kita tahu misalnya ya. Pengalaman-pengalaman orang kegagalan segala macem. 들ah-pengalaman. Terima kasih.